Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar? Saya berharap kalian dalam keadaan yang Sehat-sehat saja Alhamdulillah, mari kita bersyukur Kepada Allah SWT Kita masih dalam keadaan Sehat Kita doakan teman-teman kita yang mungkin Sedang sakit supaya Segera sembuh Oke We continue our lesson Chapter 6 Everybody is always in the middle of something Kita sudah sampai Ke bab 6 Temanya Everybody is always in the middle of something Jadi setiap orang itu akan selalu berada di tengah-tengah sesuatu Entah itu dalam kondisi tempat Entah itu dalam kondisi waktu In this chapter we will learn to communicate Kita akan belajar berkomunikasi Atau Mengkomunikasikan Activities in progress At the time of speaking Kegiatan yang sedang berlangsung Pada saat berbicara Kita akan membahas tentang Present Continuous Tense Sebenarnya di dalam bab ini Itu ada Tiga Tenses Selain Present Continuous Nanti akan dilanjutkan Past Continuous Tense Dan Future Continuous Tense Tujuannya untuk apa Tujuannya To share the information with others Untuk Membagi informasi dengan yang lain Dan to give an explanation Dan juga untuk Menjelas Memberi penjelasan Ya To give an explanation Nah Sekarang Saya akan menjelaskan Atau kita akan bersama-sama Mendiskusikan Yang tenses pertama Yaitu Present Continuous Tense Read the dialogue below Kita lihat dulu Dialognya disini Ini Saya ambilkan dari Buku paket kalian Di chapter 6 Disini ada gambar Saya percaya Anak-anak masih ingat Ini adalah Dayu Gambarnya orang Berkepang dua Ini Siti Dan ini Lina Siti dan Lina Melihat Dayu Kita lihat Ucapannya Lina Hey That's Dayu 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 Siti bilang I don't think She can hear you She has earphone On her ears And she is singing Maybe she is listening To her favorite songs Saya kira Dia tidak mendengarmu Dia sedang Masang earphone Di telinganya Dan Dia sedang Bernyanyi Mungkin Dia sedang Mendengarkan Lagu-lagu Kesukaannya Anak-anak Perhatikan disini Ada kalimat Yang Saya beri Warna merah From the dialogue From the dialogue one Kita bisa Menyimpulkan Dayu You cannot hear Lina Because She is listening To music With earphone Dayu tidak bisa Mendengarkan Lina Karena dia Sedang Mendengarkan musik Dengan earphone-nya Itu dialogue pertama Saya harap Anak-anak bisa Memahami Dialogue yang pertama Jadi Ketika Siti mengatakan She is singing Itu Aktivitas Sedang berlangsung Siapa yang sedang Sedang bernyanyi Dayu She is listening To her favorite song Siapa yang sedang Mendengarkan Lagu-lagu Favorit Dayu Dayu is listening To her favorite song Kita Ke Dialog dua Ada Edu dan Udin Kita lihat Ucapannya Udin Let's go out Everybody is Staying outside Udin Ayo kita keluar Semua orang Berada di luar Udin bilang Be quiet Please I am trying To concentrate Diam dulu Saya sedang Berkonsentrasi I am studying history For the test tomorrow Saya sedang Belajar sejarah Untuk tes Besok pagi Kita lihat Kalimat yang Diucapkan Udin Ya I am trying To concentrate Saya Sedang Berkonsentrasi I am studying history Saya sedang Belajar sejarah From this dialogue We can conclude Udin As Edu Udin Meminta Edu To be quiet Untuk diam Because He is trying To concentrate Karena dia Sedang Berusaha Untuk Berkonsentrasi He is studying History Dia sedang Belajar Sejarah Let's see Dialogue 3 And 4 Dialogue 3 Antara Benny Dan Dayu Ini juga Ada di Buku paket Kalian Let's go To your mom And ask her How to make Stuff Mari kita Menemui Ibumu Dan Bertanya Bagaimana Cara membuat Tahu Isi Dayu bilang Today She is in Posyandu Till late afternoon Hari ini Dia sedang Berada di Posyandu Sampai Sore Nanti She is doing Vaksination For the babies And small kids In my Neighborhood Dia sedang Memberi Vaksin Untuk Bayi Dan Anak-anak Kecil Di Kampung Saya Dayu's Mothers Is in Posyandu Now She is doing Vaksination For the babies And small kids In my Neighborhood Itu kesimpulan Dari Dialogue Tiga What about Dialogue For Lina's mom Lina Benny is calling Lina Benny sedang Menelpon Benny is calling Apa yang direspon Lina Lina Adunan Please tell him I'll call him Back soon Tolong bilang Badanya Saya akan Menempolnya Kembali Anak-anak Perhatikan Sekali lagi Kalimat Yang Berwarna Merah Ini adalah To Show Activities In progress At the time Of speaking Ini adalah Bentuk-bentuk Present Continuous Stand Sekarang kita Lihat di Modul Kalian Di modul Kalian Sudah ada Penjelasan Tentang Present Continuous Stand Atau Yang disebut Present Progressive Fungsinya The function Tadi sudah disebutkan To show That an action Is ongoing Or happening Now Either at the moment Of speech Or now In larger sense Untuk menunjukkan Aktivitas Yang sedang berlangsung Atau yang sedang Terjadi sekarang Baik pada saat ini Ketika sedang berbicara Maupun now Now sekarang Pada Waktu yang lebih Lama Atau lebih luas For example We are facing COVID Pandemi Now Now itu bukan saat Sekarang ini Tapi masa Sekarang Itu yang dimaksud Dengan Now In larger sense Fungsi yang lain Bisa dikatakan To show Activities In progress At the time Of speaking Kita lihat Sentence Parten Atau Formula Ada Positif Negatif Dan Interogatif Di kelas Di kelas Tujuh Saya yakin Kamu sudah Pernah mendapatkan Present Continuous Tense Jadi kita akan Mengulang-ulang Tentang simple present Dan present Continuous Tense Itu Akan selalu Kita ulang-ulang Karena ini adalah Tenses Dasar Tenses Dasar Selain simple present Itu ada present Continuous Tense Ada simple past Tense Dan past Continuous Kita lihat Pola kalimat Yang positif Subject Plus To be Is M A Plus verb Inc Plus object Plus adverb Of time Itu untuk Positif Untuk negatifnya Subject Plus To be Is Atau M Atau A Plus Not Plus verb Inc Plus object Plus adverb Of time Interogatifnya To be Yaitu Is M A Plus Subject Plus verb Inc Plus Object Plus adverb Of time I'm sure You can understand Because you are In a A Nine Grade Now Kalian sudah Kelas 9 Mesti sudah Paham Tentang To be Present Is M A Kita ke Adverb Of time Keterangan Waktu Ada Now Right Now At The Moment At This Time Still And Now This Keterangan Waktu Ini Yang Bisa Menjadi Patokan Bahwa Tenses Yang Dipakai Adalah Present Continuous Tense Kita ke Contoh Sekarang Contoh Kalimat Positif Negatif Dan Interogatif The Children Are Playing Water At The Beach Now Anak Anak Sedang Bermain Air Di Pantai Sekarang The Children Are Not Playing Water At The Beach Now Anak Anak Tidak Sedang Bermain Air Di Pantai Sekarang Are The Children Playing Water At The Beach Now Apakah Anak Sedang Bermain Air Di Pantai Sekarang Contoh 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 Kedua Kalimat Positif I Am Watching Television And My Mother Is Sleeping At The Moment Saya Sedang Menonton Televisi Dan Ibu Saya Sedang Tidur Saat Ini Kalimat Negatif I Am Not Watching Television And My Mother Is Not Sleeping At The Moment Kalimat Interogatif Are You Watching Television And Is Your Mother Sleeping At The Moment Ya Maaf Disini Kurang Ada Kata Mother Disini Terlewatkan Are You Watching Television And Is Your Mother Sleeping At The Moment Seperti Itu Contoh Kita Coba Sekarang Kelatihannya Exercise Ini Juga Ada Di Modul Kalian Untuk Exercise Mari Kita Coba Membahas Bersama Sama Fill In the Blank Using The Correct Form Of Present Continuous Tense Ada Kalimat Kata Kerjanya Di Dalam Kurung Nanti Kita Coba Mengubah Kalimat Ini Menjadi Kalimat Dengan Tenses Present Continuous Nomor Satu Menjadi Bagaimana Ini Tom Is Working On A Project Nowadays Jadi Kata Kerja Di Dalam Kurung Work Menjadi Working Ada To be Setelah Subject Tom Is Working On A Project Nowadays Number Two What Book You Read Currently Menjadi What Book Are You Reading Currently Buku Apa Yang Sedang Kamu Baca Akhir Akhir Ini Number Three My Children Are Not Listening To The Radio Now Number Four Ada Rian Dalam Kurung Play Piano At The Moment Ada Tanda Tanya Berarti Ini Nanti Menjadi Kalimat Pertanyaan Yes No Question Is Rian Playing The Piano At The Moment Number Five The Students Have Lunch In The Canteen Right Now Kalau Kita Jadikan Menjadi Present Continuous Kalimat Menjadi The Students Are Having Lunch In The Canteen Right Now What About Number Six Erline Not Watch Television Because She Do Her Assignment Erline Is Not Watching Television Because She Is Doing Her Assignment Erline Tidak Sedang Nonton Televisi Karena Dia Sedang Mengerjakan Tugas Nya Number Seven You Still Work At Merdeka Hospital Ada Tanda Tanya So We Can Make This Sentence Into Interrogative Are You Still Working At Merdeka Hospital Number Eight He Study Hard To Become A Doctor This Sentence Become He Is Studying Hard To Become A Doctor Number Nine They Come Late To The Office They Are Coming Late To The Office The Last Number I Feel A Bit Lost I Have Just Finished A Really Good Novel And Now I Not Read Anything Ada Kata Now Keterangan Waktunya Jadi Kalimatnya Menjadi Now I Not Reading Anything Saya Harap Penjelasan Di Dalam Eksersis Ini Bisa Memberi Kalian Pemahaman Tentang Present Continuous Ten Contoh Soal Di Dalam Buku Paket Mu Saya Comot Ada Tiga Seperti Ini Ada Dialog Can You Come And Help Me To Leave The Table I Sorry I Can't I Dalam Kurong Fry Bananas Kalimat Ini Nanti Akan Menjadi I Sorry I Can I Am Fry Bananas Number Two Look The Children Are Very Happy Outside Disini Ada Kata Seru Look Ini Menunjukkan Bahwa Kalimat Itu Diucapkan Sedang Berlangsung Jadi Kegiatan Itu Diucapkan Sedang Berlangsung Pada Saat Orang Yang Mengatakan Itu Menyampaikan Atau Sedang Berbicara Maka Kalimatnya Yang D Dalam Kurung Play Football In The They Playing Football In The Number Three My Uncle Is A Very Good Badminton Player Now Ada Kata Now Ini Adverb Of Time For Present Continuous Jadi Jelas Kalimatnya Menjadi Now He Is Practicing Hard For The Mayor's Cup Next Week Nah Kita Sampai Ke Evaluation Evaluasinya Ada Di Modul Kalian Di Modul Lama Ini Modul Lama Materi Terakhir Fill In In The Blank Using The Verbs In The Bracket In The Correct Form Of Simple Present Tense Or Present Continuous Tense Ini Anak-anak Diharapkan Untuk Bisa Membedakan Penggunaan Simple Present Tense Yang Dulu Sudah Pernah Dijelaskan Dengan Present Continuous Tense Kita Lihat Dulu Contoh Nomor Satu Every Monday Shelly Dalam Kurung Ada Drive Her Kids To Football Practice Keterangan Waktu Kalau Kita Mau Membentuk Kalimat Di Dalam Tenses Itu Yang Kita Jadikan Patoan Atau Pegangan Adalah Keterangan Waktunya Adverb Of Timenya Jadi Kita Lihat Nomor Satu Disini Ada Every Monday Setiap Hari Senin Berarti Kegiatannya Teratur Atau Diulang Ulang Berarti Kata Every Monday Itu Adverb Of Time Untuk Simple Present Karena Tadi Ketika Kita Membahas Present Continuous Kita Tidak Mengenal Adverb Of Time Every Monday Jadi Nomor Satu Ini Menjadi Simple Present Ten Nomor Dua Ada Kata Be Quiet John Dalam Kurung Slip Be Quiet Ini Menunjukkan Keterangan Waktu Karena Kalimat Yang Diucapkan Nanti Itu Kegiatannya Aktifitasnya Terjadi Berlangsung Pada Saat Kita Berbicara Jadi Nomor Dua Ini Menjadi Present Continuous Nah Silahkan Nomor Nomor Tiga Sampai Sepuluh Anak Melihatnya Juga Seperti Itu Misalnya Nomor Tiga Disini Ada Kata Usually Apakah Nanti Menjadi Simple Present Atau Present Continuous Kemudian Di Kalimat Nomor Tiga Itu Ada Dua Kalimat Yang Satu Keterangannya Usually Kalimat Kedua Keterangannya Now Nah Nanti Anak Bisa Menyimpulkan Atau Mengubah Kalimat Mana Yang Menggunakan Simple Present Dan Present Continuous Kalimat Nomor Empat Ada Don't Forget To Take Your Umbrella Walaupun Disini Tidak Ada Keterangan Waktu Tapi Kata Don't Forget To Take Your Umbrella Ini Fungsinya Seperti Tadi Ketika Look Be Quiet Itu Adalah Menunjukkan Aktivitas Sekarang Jadi Nomor Empat Kalian Bisa Menentukan Apakah Simple Present Apakah Present Continuous Nomor Lima Juga Begitu Enam Tujuh Delapan Sembilan Dan Sepuluh Silahkan Anak-anak Diulangi Lagi Penjelasan Saya Didengarkan Lagi Kalau Belum Jelas Dan Dibuka Lagi Catatannya Yang Simple Present Tense Karena Di Evaluasi Ini Kita Membandingkan Antara Simple Present Tense Materi Yang Sudah Kalian Dapatkan Sebelumnya Dan Present Continuous Tense Materi Yang Kita Bahas Sekarang Soal Evaluasi Ada Di Modul Lama Tentang Tenses Tugas Ini Nanti Dikumpulkan Setelah Selesai Pembagian Tiga Tenses Jadi Setelah Selesai Present Continuous Past Continuous Dan Present Perfect Baru Evaluasi Untuk Tiga Tenses Ini Dikumpulkan Jadi Tidak Sekarang Mengumpulkannya Tidak Buru-buru Nanti Kalau Sudah Selesai Present Continuous Past Continuous Present Perfect Maka Baru Ada Tagian Untuk Tugas Karena Masing-masing Pembahasan Itu Hanya Ada Sepuluh Kalimat Yang Menjadi Tugas Kalian Sekian Dari Saya Thanks For Attention See you Goodbye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh